Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Wudaya Homo Swastiastu Salam Rahayu Buat sahabat-sahabat ECOBIMA Oficial Dimanapun berada Untuk Ekspedisi Eclore Saat ini saya akan Mengekspos suatu Tempat yaitu suatu Makam Keramat yang Kata warga Bahwa Makam tersebut Adalah makam kuno Yang Pada Suatu malam hari itu Memancarkan sebuah Sinar yang sangat terang sekali Dan Tepatnya bahwa Makam tersebut sebenarnya berada di Pinggir jalan raya ya Dekat dengan jalan raya Namun Saya lebih Lebih Mengambil jalan yang lebih cintas Ini ada jalan setapak Seperti ini Untuk keseruannya Mari tetap ikuti Dan Terima kasih buat Kawan-kawan semua Yang sudah Subscribe Semoga Semoga selalu diberi Kesehatan dan Dimudahkan segala Urusannya Ya seperti ini Jalan menuju ke Makam tersebut Saya harus melewati Sebuah Rumah ini Ini kandang 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 domba Sepertinya Kawan Permisi Oh iya Kita lihat Menter Sebentar Kawan Oh ini ada Kambing domba Dan Keperadaan Dari Kandang Domba Ini Dekat dengan Makam tersebut Dan itu adalah Beliau Adalah Pernah Penampakan Penampakan Simpam Tapi pernah Ya Ada penampakan Penampakannya Bapak Atau Sosok Orang Atau Sosok Manita Terus Maklum Maklum Binatang Oh ini Di Di Wilayah Mana Pak Segubuk Segubuk Desanya Purwodoh ya Kecamatan Kecamatan Boja Kabupaten Benda Ya Coba Pak Saya Meluncur Kesana Demikian Tadi Kita Sudah Mampir Ke Kandang Kandang Domba Dan Kebetulan Disana Ada Pemiliknya Itu Ini Pemiliknya Rumahnya Dekat Dengan Lokasi Pemakaman Makan Makan Kuno Itu Kita Harus Naik Kesana Seperti Yang Dikatakan Oleh Bapak Tadi Bahwa Disana Itu Pernah Terjadi Penampakan Penampakan Yang Katanya Penampakan Orang Putri Barangkali Nanti Kita Bisa Bertemu Atau Mungkin Bisa Berkenalan Yang Yang Dimaksud Bapak Tadi Yang Punya Adoba Seperti Ini Lokasi Pemakaman Dari Lokasi Pemakaman Kuno Yang Bila Malam Hari Itu Pernah Ada Yang Lihat Itu Ada Seberkas Sinar Yang Memancar Dari Makam Tersebut Seperti Itu Coba Kita Mendekat Kesana Barangkali Putrinya Sedang Ada Disana Kita Nanti Bisa Berbincang Seperti Ini Itu Ada Sebuah Ada Dua Ada Beberapa Itu Namanya Pond Pakis Aci Itu Sudah Komor Kisaran Ratusan Tahun Kalian Dan Ini Pohon Kamboja Itu Bunganya Juga Banyak Dan Tempat Ini Cukup Bersih Sepertinya Tempat Ini Juga Disakralkan Oleh Warga Jadi Untuk Tempat Tempatnya Juga Bersih Terus Akan Terjaga Kelestarian Dari Makam Ini Ya Seperti Ini Dari Sini Kata Warga Itu Yang Memancarkan Sinar Berwarna Biru Yang Sangat Terang Sekali Coba Untuk Kita Beralih Kesana Barangkali Ada Jejak Jejak Benda Kuno Peninggalan Dari Yang Dimakamkan Disitu Atau Barangkali Kita Ya Seperti Tadi Ketemu Dengan Putri Yang Sangat Cantik Karena Dan Ini Musum Kemarau Ya Kawan Ini Di Jawa Tengah Ini Saki Musum Kemarau Sudah Beberapa Bulan Ini Tidak Ada Hujan Jadi Untuk Lahan Pertanian Di Sekitar Sini Kering Bahkan Rumput 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 Bisa Dibakar Ini Bekas Pembakaran Dari Lahan Pertanian Seperti ini Kalau kita Lihat Dari Sini Coba Kita Bergeser Kesana Rahayu Rahayu Bah Putu Nesuan Dan Dan Ini Ada Sepertinya Ada Sesaji Atau Sudah Ada Tempat Untuk Pembakaran Dan Terlihat Juga Ini Untuk Batu Nesannya Sudah Rampok Tapi Untuk Sekitar Batu Nesan Ini Sudah Dipundasi Ada Plasteranya Mungkin Untuk Berdoa Disini Ini Untuk Pohon Pages Asing Cukup Besar Tapi Ini Dipendekkan Ini Mungkin Akan Mengganggu Menaungi Tanaman Pertanian Milik Warga Karena Ini Berada Di Tanah Warga Ya Seperti Ini Baik Terima kasih Buat Kawan-kawan Semua Yang Sudah Terkunjung Ke Channel Ini Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Dan Semoga Semuanya Selalu Sehat Dan Dimudahkan Segala Uruganya Salam Merayu Salam Budaya Terima Al-Islam Angus Minum ² Us Minum 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 Terima kasih.